Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah rangkaian listrik 1. Setelah olahraga, pagi-pagi, na yuk kita belajar. Olahraga menjaga kebukaran fisik. Belajar menjaga kebukaran akal. Harus imbang ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang metode-metode analisis rangkaian. Metode analisis rangkaian pada rangka listrik ini penting untuk kita ketahui bersama. Ada dua metode yang akan kita pelajari. Di pertemuan kali ini kita akan belajar analisis tegangan simbol atau nodal analisis. Kemudian di pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang metode analisis. Pada pertemuan ini ada tiga learning objectives atau capaian pembelajaran yang akan kita capai sama-sama dengan video ini. Kemudian ada latihan-latihan soalnya. Yang pertama, kalian kemarin sudah belajar tentang tiga hukum dasar rangkaian. Satu hukum om, dua hukum gercov untuk arus, yang ketiga hukum gercov untuk tegangan. Nah, dengan analisis rangkaian ini kita akan pakai ketiganya. Pakai ketiganya. Jadi, setelah selesai ini, diharapkan Anda mengerti hukum gercov untuk arus itu begini. Aplikasinya seperti apa. Demikian juga untuk hukum gercov untuk tegangan. Lalu yang ketiga, develop an understanding of how to use gercov current law to write nodal equation and then solve to solve for unknown node voltages. Jadi, setelah Anda nanti tahu hukum om, hukum gercov untuk arus, hukum gercov untuk tegangan, lalu pakailah dia untuk menyelesaikan soal-soal pada node analisis. Bagaimana cara menemukan tegangan-tegangan pada simbol tertentu, pada node tertentu. Oke, kita mulai. Ingat kembali, kita pernah mendefinisikan apa itu node, apa itu branch, dan apa itu loop. Contoh, ini rangkaian ini rangkaian sederhana. Ada tiga node. Node yang pertama yang ini, walaupun ini terpisah, ini titik sendiri, ini titik sendiri, tapi karena di antara keduanya ini tidak ada elemen, tidak ada branch, maka dia dianggap satu titik. Ini satu node ya. Kemudian ini juga satu node yang lain, karena tidak ada elemen yang memisahkan antara kedua titik itu. Lalu yang bagian bawah ini juga satu titik. Oke, satu titik ya. Ini ada tiga node. Jadi node itu tidak mesti titik ini, titik ini, tidak mesti ya. Tapi mana yang tidak ada elemen pemisahnya, maka dia bisa disatukan. Jadi satu node, satu titik. Baik, ada motivasi apa sih kenapa kita harus belajar tentang nodal analisis ini? Ini ada sebuah pertanyaan menarik. If you are given the following circuit, kalian dikasih rangkaian seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana cara menentukan tegangan yang lewat di masing-masing resistor ini? Kemudian, current through each resistor. Arus yang melewati masing-masing resistor ini. Bagaimana menentukannya? Kemudian satu lagi, power generated by each current source. Berapa daya yang dihasilkan oleh masing-masing sumber arus ini. What are the things which we need to know in order to determine the answer? Apa yang kita perlukan supaya kita bisa menentukan jawabannya? Apa yang kita bisa lakukan dikasih rangkaian seperti ini? Lalu apa yang kita lakukan berikutnya supaya kita bisa menjawabnya? Dan yang berikutnya. Things we need to know in solving any resistive circuit with current and voltage sources only. Nah, hanya tiga hukum dasar yang sudah pernah kita ketahui. Satu, Kirchhoff current laws. Hukum Kirchhoff untuk arus. Yang kedua, Kirchhoff voltage laws. Hukum Kirchhoff untuk tegangan. Dan yang tiga, hukum bom. Dan Anda sudah tahu semuanya. Anda sudah tahu semuanya. The next question is, how should we apply this law to determine the answer? Bagaimana kita menggunakan tiga hukum dasar ini untuk mengetahui jawabannya? Bagaimana caranya? Baik. Analisis yang pertama disebut sebagai nodal analysis. Karena kita memakai node sebagai alatnya. Node sebagai alatnya ya. Atau disebut node voltage method. Dalam bahasa kita bisa dikatakan analisis tegangan simpul atau metode tegangan simpul. Jadi tegangan yang ada di simpul. Tegangan yang ada di node. Itu yang kita gunakan. Baik. Ada tiga step yang mudah. Ada tiga step yang bisa kita ikuti. Kita baca, langsung kita tahu. Jadi gak usah menghafal, gak apa-apa. Yang pertama. Select a node as the reference node. Jadi di antara node-node yang ada itu, pilih satu node. Dan gunakan dia sebagai node referensi. Reference node. Kemudian assign voltages V1, V2, VN-1 to the remaining N-1 nodes. Kalau kita misalnya ada lima node. Satu dipakai sebagai node referensi. Maka tinggal empat ya. Empat ini adalah lima dikurangi satu. N-1. Nah, yang empat ini kita kasih nama masing-masing V1, V2, V3, V4. Lalu, the voltages are reference with respect to the reference node. Tegangan-tegangan itu merefer pada node referensi. Namanya juga node referensi. Maka dipakai sebagai referensi. Baik. Kemudian yang kedua. Apply KCL to each of the N-1 non-referent nodes. Jadi, kita gunakan KCL, hukum ketcov untuk arus, pada node-node yang kita kasih nama tadi. Selain reference node ya. Selain reference node. Use OMS law. Gunakan hukum OMS to express the branch curance in terms of node voltages. Jadi, setelah kita menggunakan KCL. KCL itu kan ada arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, arus-arus ini kita gantikan penulisannya dalam bentuk tegangan. Bagaimana caranya? Kita gantikan dengan hukum OMS. Karena I adalah V per R. V per R. Maka persamaannya menjadi persamaan tegangan. Tegangan di mana? Di masing-masing node. Maka disebut sebagai metode tegangan simpul. Nah, terakhir, ketika sudah selesai semua node, kita gunakan persamaan KCL dan kemudian digantikan dengan tegangannya. Solve the resulting simultance equation to obtain the unknown node voltages. Kemudian selesaikan persamaan-persamaan yang diperoleh itu untuk menghitung node yang belum diketahui tegangannya. Tegangan pada node yang belum diketahui. Baik, ini langsung pada contoh ya. Langsung pada contoh. Circuit with current sources. Jadi, tahapan pertama ini. Di video pertama ini. Ini rangkaian yang sumbernya itu sumber arus. Lihat sumber arus begini ya. Sumber arus itu ada anak panahnya. Ini di rangkaian ini. Pertanyaannya sama. Nanti pertanyaannya adalah tentukan tegangan-tegangan di node-node yang belum diketahui. Baik, ini soal aslinya. Soal aslinya. Ini ada berapa node nih? Apakah ini node? Bukan. Node-nya hanya ada tiga. Node satu, node dua. Yang bawah ini node referensi. Node referensi biasanya di bawah dan biasanya disebut sebagai grounding. Jadi, grounding itu umumnya dijadikan sebagai node referensi. Nah, grounding itu kadang-kadang simbolnya panah ke bawah. Kadang-kadang simbolnya seperti ini. Kadang juga seperti ini. Maka ini yang kita gunakan sebagai node referensi. Arahannya tadi gimana? Arahannya step satu apa? Step satu. Kita beri nama node yang bukan referensi dengan nama V1, V2, V3, dan seterusnya. Oke, kita lihat. Ini rangkaiannya langsung diubah. Langsung diubah. Kalau kalian menjawab juga begitu. Rangkaian asalnya ditulis. Kemudian dibuat rangkaian berikutnya sesuai dengan step-stepnya. Baik, ini tadi node satu. Node satu ada di sini. Kita kasih nama V1, V1. Ini node dua. Kasih nama V2. Ya, V2. Yang ini nggak aja senama nggak apa-apa. Ini node referensi. Ini nol gitu aja. Nol gitu aja. Panah. Langkah satu sudah selesai. Gampang kan? Kemudian kita berlakukan hukum Kirchhoff untuk arus. Bagaimana caranya? Di setiap node. Node itu anggap saja titik cabang. Titik cabang. Maka di sana akan ada arus yang masuk, akan ada arus yang keluar. Akan ada arus yang masuk, ada arus yang keluar. Misalnya ini. Di V1. Titik V1. Ada I besar satu. Ini kemana nih? Masuk. Kemudian keluarnya kemana? Keluarnya ke bawah. Ada I1. Yaitu I yang melewati R1. Keluarnya ke kanan. Ke kanan. Ada I2 melewati R2. Kemudian ada yang ke atas. Ada yang ke atas. Ini ada I2 besar. I2 besar. Maka di node satu. Di node V1 ini. Kita bisa berlakukan hukum Kirchhoff untuk arus. Apa dia? I yang masuk sama dengan I yang keluar. I yang masuk apa? I besar satu. I yang keluar apa? I besar dua. I satu yang melewati R1. Plus I2. I2 yang ke kanan. Yang ke kanan. Cukup. Itu node satu. Kemudian di node dua. Di node dua. Ini karena ini satu garis. Satu garis. Ini namanya jangan pakai nama sendiri. Tetap lanjutkan saja. Lanjutkan saja. I2 ini kalau diteruskan. Dia masuk ke node dua. Kemudian dari atas ada I2 besar. Terus ke bawah ada I3 yang melewati R3. Sehingga di node dua ini berlaku hukum Kirchhoff-nya. Arus yang masuk I2 besar dari atas. I2 dari kiri. Sama dengan I3 ke bawah. Ini hukum Kirchhoff untuk arus di node dua. Terus kita nanti buat persamaan-persamaan. Persamaannya ada berapa sih? The number of non-reference nodes is equal to the number of independent equations that we will derive. Jadi, persamaan yang akan kita peroleh nanti. Persamaan yang akan kita peroleh. Jumlahnya sama dengan jumlah node non-referensi. Non-referensinya pada gambar ini ada berapa? Ada dua. Maka ada dua persamaan. Langkah satu sudah. Langkah dua sudah. Untuk ke langkah tiga, kita selesaikan persamaan itu. Tetapi ketika persamaan yang belum dalam bentuk tegangan, kita gunakan hukum Ohm dulu untuk menggantikan nilai arus dalam persamaan node satu dan node dua tadi menjadi unsur tegangan. Karena arus sama dengan V per R. Ingat, arus itu selalu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Current flows from a higher potential to a lower potential in a resistor. Jadi, dari potensial tinggi ke potensial rendah. I sama dengan V tinggi tegangan tinggi atau potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Kemudian supaya jadi hukum Ohmnya dibagi dengan R yang melewatinya. Ini sama dengan rangkaian yang tadi. Maka tidak dijelaskan ulang. Sama ya. Kita langsung ke persamaannya. Persamaannya tadi ini. Persamaannya ini. I besar masuk. Sama dengan I besar dua keluar. Plus I satu ke bawah. Plus I dua ke kanan. Ini di node satu. Oke. Nah, I satu. Lihat. I satu arahnya ke mana? Ke bawah. Ke bawah akan melewati R satu. Maka ini bisa digantikan dengan selisih tegangan, selisih potensial antara V satu dengan ground. Arusnya mengalir ke bawah. Berarti lebih tinggi V satu ya. Lebih tinggi V satu. Dikurangi V di ground ini. Nah, karena ini ground, maka nilai V-nya 0. Tanah itu tegangannya 0. Maka dia disebut sebagai pengaman. Jadi kalau kita mengamankan listrik, diarahkan ke tanah karena di tanah itu netral. 0. Maka I satu bisa digantikan dengan V satu minus 0, ane in the ground, per R satu. Ini menggantikan I satu. Gantikan I satu ya. Kemudian I dua. Mana I dua? I dua ke sini. Dari V satu ke V dua. I dua ngalirnya ke sini. Dari V satu ke V dua. Maka mana yang lebih besar potensialnya? V satu. Karena dia yang mengalirkan. Dia yang mengalirkan. Maka I dua bisa diganti dengan V satu minus V dua per R dua. R yang dilewati. Sehingga I dua gantikan ini. Nah, ketika sudah digantikan, dapatlah persamaan ini. I satu besar sama dengan I dua besar yang ke atas plus V satu per R satu, karena ini pengurangnya 0, plus V satu minus V dua per R dua. Ini I dua. Ini I dua. Oke. Oke. Selesai untuk note satu. Sudah dalam bentuk tegangan. Nah, ini kalau ini belum benuk tegangan ya, karena ini sumber. Sumber kan sudah langsung tahu nilainya. Langsung tahu nilainya. Oke, sekarang di note dua. Di note dua. Ada I dua dari atas plus I dua dari kiri, sama dengan I tiga yang ke bawah. Oke, I tiga ke bawah. Dari mana arus mengalir I tiga ini? Dari V dua ke ground. Maka I tiga adalah V dua minus 0 dibagi R tiga. Nah, ini menggantikan di sini. Sementara I duanya sama dengan tadi. I duanya sama dengan tadi. Ya, sehingga jadilah persamaan I dua besar dari sumber arus plus V satu minus V dua per R dua. Sama dengan V dua per R tiga. Kenapa V dua? Karena dikurangi 0. Tetap V dua ya. Oke, sip. Sudah bisa kan langkah-langkahnya? Nah, sekarang kita kasih angka. Kita kasih angka. Ini contoh satu. Calculate the note voltages. Jadi note satu, note dua ini kita diminta untuk menentukan tegangannya berapa. Tentukan tegangannya berapa. Oke, kita gunakan step by step. Hanya ada tiga step ya. Step yang pertama apa? Kita kasih nama note-notenya. Ambil satu note sebagai referensi. Dan pilih yang ini sebagai referensi. Karena dia ground. Kemudian sisa note-nya. Kasih nama V satu, note satu. Kasih nama V dua, note dua. Sudah, selesai langkah satu. Kemudian langkah dua, kita berikan aliran arusnya di setiap note supaya jelas. Baik, di note satu. Note satu ada lima ampere ke bawah. Ke bawah, berarti masuk. Kemudian I dua, ini sembarang. Kalau tidak ada arahnya, kalian bisa menentukan sembarang arah arusnya. Kecuali yang mengarah ke ground, dia selalu arahkan ke ground. Karena arus akan menuju ke tanah. Dalam hal ini ada I tiga ke bawah menuju tanah. Ada I dua ke kanan. Maka di note satu ini, di note satu ini, yang masuk adalah I satu. Yang keluar adalah I dua dan I tiga. Di note satu. Oke, note satu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan persamaannya. Ini sudah tahu lima. Kemudian I dua. Mana I dua? I dua lewat sini. I dua lewat sini. Maka tegangan yang lebih besar adalah V satu. V satu min V dua per empat. V satu min V dua per empat. Ditambah dengan I tiga. I tiga mana? I tiga ke sini. Sumber tegangannya, eh nggak ada sumber ya. Titik asal arusnya V satu, tujuan arusnya nol. Maka V satu min nol per dua. Baik. Nah, dalam bentuk seperti ini, kita akan sulit mengerjakan karena masih ada pembagi di sini. Bagi empat, di sini bagi dua. Supaya mempermudah, kalikan dengan bilangan yang bisa menghilangkan bawah itu. Dalam hal ini dikalikan empat. Kali empat ya. Kali empat. Empat kali lima, dua puluh. Ini kali empat, hilang empatnya. Jadi V satu min V dua. Ini kali empat, karena bawahnya dua, masih dua. Dua V satu. Seperti ini. Kemudian disatukan. V satu dengan dua V satu. Jadi tiga V satu. Minus V dua sama dengan dua puluh. Dapatlah satu persamaan. Anggap persamaan satu namanya. Kemudian di node dua. Node dua, arus yang masuk mana? Ada I dua yang berasal dari V satu ini. Kemudian ada I empat. I empat yang ini. Kemudian ada I satu ke atas. Karena melewati sumber arus ini, dia sama ya. Sama, satu jalur. Kemudian I lima. Maka bisa dituliskan I dua plus I empat. I dua dari kiri. I empat dari kanan. Sama dengan I satu plus I lima. I satu ke atas, I lima ke bawah. Oke. I dua sama dengan tadi. I dua. Tapi V satu min V dua per empat. Kemudian I empatnya sudah tahu sepuluh. Sama dengan I satu lima. Ditambah dengan I lima. I lima dari mana? Dari V dua ke ground. Berarti V dua min nol per enam. Sama seperti tadi. Sekarang hilangkan yang bawah ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Kali. Kali enam gak bisa langsung ya. Kali dua belas. Kali dua belas. Supaya hilang. Kali dua belas. Ini kali dua belas. Empat. Dua belas bagi empat tiga. Tiga V satu, tiga V dua. Sepuluhnya jadi seratus dua. Lima-nya jadi enam puluh. Yang ini jadi dua kali. Dua V dua. Kemudian diperolehlah persamaan ini. Persamaan dua. Anggap namanya persamaan dua. Ada berapa node yang bukan referensi? Ada dua. Maka ada dua persamaan. Nah tinggal sekarang kita selesaikan kedua persamaan itu. Ada dua cara. Cara yang pertama yang sudah kalian pernah pelajari sebelumnya yaitu cara eliminasi. Eliminasi itu bagaimana? Kita hilangkan salah satu variabelnya dulu. Dalam hal ini ada dua variabel. Namanya V satu dan V dua. Nah kalau dua variabel seperti ini. Kita hilangkan salah satu supaya lebih mudah mencarinya. Oke kita susun kembali. Persamaan satu. Tiga V satu min V dua sama dengan dua puluh. Persamaan dua. Min Tiga V satu plus lima V dua sama dengan enam puluh. Oke. Karena sini sudah ada kemungkinan bisa nol. Yaitu ada tiga V satu di atas. Min Tiga V satu di bawah. Tambahkan saja. Ini jadinya nol. Kemudian ini ditambah min satu tambah lima empat. Ini ditambah lapan puluh. Maka empat V dua sama dengan lapan puluh. Dengan demikian V dua adalah dua puluh puluh puluh. Lapan puluh dibagi empat. Oke. Setelah ketemu V dua. Kemudian masukkan V dua ini ke salah satu persamaan. Nah dalam hal ini ke persamaan satu. Tiga V satu minus dua puluh sama dengan dua puluh. Ini bawahkan jadi empat puluh. Tiga V satu sama dengan empat puluh. Maka V satu empat puluh per tiga. Ketemulah dua V yang belum diketahui tadi. Oke. Setelah dulu. Kita mulai lagi. Cara kedua. Kalau cara pertama itu eliminasi. Cara kedua adalah aturan kramer. Dan kalian pernah belajar sebelumnya di matematika ya. Di kalkulus. Yaitu menggunakan matrik. Dan determinan matrik. Oke. Kita susun lagi persamaan tadi. Ini persamaan satu. Ini persamaan dua. Persamaan satu dan persamaan dua. Kalian susun. V satu. Di posisi yang sama dengan V satu. V satu untuk semua persamaan. V dua juga di posisi yang sama. Jadi jangan kebalik ya. V satu di sini. V dua di sini. Dan ini yang gak punya V. Kemudian buatlah matrik. Bagaimana caranya? Yang V satu dulu. Tapi tuliskan angkanya saja. Tiga main tiga. Kemudian V dua. Main satu plus lima. Ya. Ini dari sini. Tapi tulis. Tulis angkanya saja. Ya. Tulis angkanya saja. Kemudian dikalikan V satu, V dua. V satu, V dua terus ini. Sama dengan hasilnya 20, 60. Gampang kan buat matriknya? Gampang. Nah kemudian bagaimana aturan kramer. Untuk menyelesaikan ini. Aturan kramer adalah dengan cara menentukan determinan matrik. Kalau matrik seperti ini namanya matrik dua kali dua ya. Dua kali dua. Gampang. Dua kali dua kali kanan dapat lima belas. Dikurangi kali kiri. Kali kiri. Kali kiri. Main tiga kali main satu. Tiga. Dikurangi tiga. Sama dengan dua belas. Itu matrik. Kemudian dihitung lagi determinan satu. Determinan satu bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya di depan yang tepatnya V satu. Karena kita mau nyetung determinan satu ya. Depan tempatnya V satu itu diganti dengan hasilnya. Yang tadinya tiga dengan main tiga. Sekarang kita ganti dengan dua puluh dan enam puluh. Yang belakang sama tetap. Cari determinannya. Jadi kanan kali kanan seratus. Kali kiri main enam puluh. Main main enam puluh. Jadi enam puluh. Dibagi dua belas itu determinan yang tadi. Determinan yang tadi. Dua belas. Jadi seratus enam puluh per dua belas. Tiga belas koma tiga. Ini V satu. Jadi V satu adalah determinan satu dibagi determinan. Determinan satu dengan menggantikan jumlahnya di lokasi V satu. Dibagi determinan. Sama dengan cara demikian V dua. Yaitu determinan dua per determinan. Determinan dua caranya gimana? Di bagian V dua diganti dengan hasilnya. Yang tadinya main satu lima diganti dengan dua puluh dan enam puluh. Yang depan tetap. Karena V satunya sudah dihitung. Oke. Kali kanan. 180 kari kiri. Min enam puluh. Min min enam puluh jadi plus enam puluh. Per dua belas. Dua puluh volt. Hasilnya bagaimana? Sama. Hasilnya sama. Oke. Sekarang contoh berikutnya yang agak komplek. Ada apa di sini? Di sini ada lebih dari dua not. Dan ada sebuah sumber arus tak bebas. Yang kotak begini ya. Sumber tak bebas. Sumber arusnya tak bebas. Oke. Baik. Bagaimana caranya? Langkah satu. Oh iya. Di sini di soalnya sudah ada IE ya. IE. Kita belum tahu. Langkah satu. Kita kasih nama not-notenya dulu. Pertama. Not referensi sudah dipilih. Kemudian not sisanya kasih nama dengan V. Not satu. V satu. Not dua. V dua. Not tiga. V tiga. Oke. Langkah satu selesai. Kemudian kita gambarkan arah arus masing-masing. Arah arus masing-masing. Kalau sudah ada sumber arus ya ikuti saja dia. Ini masuk ke V satu. IE sesuai soal awal ada IE di sini. Kemudian untuk menentukan I satu ya terserah. Tetapi karena ini masuk ini keluar. Ya ini boleh masuk boleh keluar sih. Tapi kita contoh di sini keluar. Ini terserah Anda. Oke. Persamaan hukum kecoh untuk arus di not satu apa? Not satu. Ini not satu ini. Ini not satu. Tiga masuk sama dengan I satu keluar tambah IE. Ya tambah IE. Kemudian gantikan dengan hukum om menjadi tegangan. Tiga tetap. I satu mana? I satu ke atas. Tegangannya dari V satu ke V tiga. Maka V satu main V tiga. Per R. Per empat. Ditambah dengan I tiga. O I X. I X. I X itu gerakannya dari V satu ke V dua. Maka V satu main V dua per dua. Oke. Nah kemudian dikalikan dengan bilangan supaya menghilangkan empat dan dua. Menghilangkan empat dan dua. Kali berapa ini? Kali empat ya. Kali empat. Kali empat. Kali empat. Kali empat dua belas. Kali empat hilang jadi empat. Kali empat jadi V satu main V tiga. Kali empat dua. Dua V satu main dua V dua. Ini dapatnya ini. Ya. Di not satu. Kemudian not dua. No dua. Not dua di sini. Arus yang masuk I X yang keluar I dua dan I tiga. I X sama dengan I dua plus I tiga. Betul. I X sama dengan tadi sudah ditulis. Kemudian I dua mana? I dua ke sini. Arusnya dari V dua ke V tiga. V dua main V tiga per? Lapan. Plus. I tiga. I tiga ke ground. Maka V dua main nol. Main nol per empat. Ya. Ini hilangkan bagian bawahnya dengan mengalihkan bina-bilangan tertentu yang bisa menghilangkan bawahnya. Jadilah persamaan ini. Kemudian di not tiga. Not tiga. Masuk I dua. Masuk lagi I satu. Keluar dua I X. Ya. Keluar dua I X. Ini di not tiga. Ya. Di not tiga. Seperti ini. Sama I satu dari atas. Sudah pernah ditulis. Ada. V satu main V tiga per empat. I dua. Juga sudah pernah ditulis. V dua main V tiga per delapan. Kemudian dua I X. I X tadi sudah didefinisikan. Maka I X-nya diganti ya. Diganti dengan ini. V satu main V dua per dua. Gantikan ke sini. Jadilah persamaan ini. Kita dapat tiga persamaan. Karena ada tiga not yang bukan referensi. Lalu kita selesaikan. Cara satu apa? Eliminasi. Eliminasi. Karena ini ada tiga persamaan. Maka ada dua tahap eliminasi. Silahkan dicoba. Ini sudah ada jawabannya. ketemu V satu empat koma lapan. Kemudian V tiga min dua koma empat. Dan V satu min dua koma empat. Atau dengan cara dua yaitu aturan kramer. Aturan kramer. Susun persamaannya. Karena ini ada tiga. Ada V satu, V dua, V tiga. Ini V satu, ini V dua, ini V tiga. Susun seperti ini. Setelah itu cari determinan. Karena ini matrik tiga kali tiga. Caranya sedikit berbeda dengan yang dua kali dua. Kali kanan. Ini plus sifatnya. Kali kanan lagi plus. Kali kanan lagi plus. Ini kok jadi banyak? Ini tambahkan. Tambahkan di atasnya boleh. Tambahkan di bawahnya boleh. Yang jelas biar mereka saling mengalihkan. Kemudian dikurangi kali kiri. Kali kiri menghasilkan min. Dapatlah determinannya ini. Kemudian determinan satu. Determinan satu bagaimana? Gantikan posisi V satu dengan hasilnya. 12, 0, 0. Gantikan dengan di sini. Kali ke kanan positif. Kali kiri negatif. Dapatlah ini. Dan seterusnya delta satu, delta dua, delta tiga. Terakhir. V satu adalah delta satu. Determinan satu per delta. Per determinan. Dapatlah 4,8. V dua, 2,4. V tiga, min 2,4. Sama dengan cara eliminasi. Mana yang lebih mudah? Itu terserah Anda. Mau eliminasi atau aturan kramer. Tapi kalau soalnya minta cara tertentu, ikuti soalnya gitu ya. Ikuti soalnya. Baik. Pada video satu ini ada dua tugas. Nanti di video dua ada nambah ya. Yaitu practice problem 3.1 dan practice problem 3.2. Tentunya di edisi kelima ya. Di edisi kelima. Oke. Sip. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat. Semangat berlatih. Semangat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.